Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi bersama saya Dedy di Tarantula Entusias. Dan pada kesempatan kali ini kita akan melakukan aktivitas mingguan kita yaitu memberi makan Tarantula kita. Tarantula yang pertama kita akan beri makan yaitu Brachypelma fagans atau Tletocatel fagans. Ini kita akan memberi makannya yaitu satu ekor jangkrik. Oke, ini jenis kelaminnya mel atau jantan. Oke, selanjutnya masih dari jenis yang sama yaitu Tletocatel fagans. Ini juga jenis kelaminnya jantan. Kita cukup beri makan dia satu ekor jangkrik. Apakah dia merespon? Oke, mantap. Sip. Oke, selanjutnya kita akan beri makan ini dari jenis Brachypelma hamori. Tarantula yang mempunyai kaki berwarna orange-hitam. Ini jenis kelaminnya juga jantan. Oke, yang merespon. Masih ukuran juvenil. Jantan umurnya itu kisaran 3-4 tahun. Jadi, untuk kalian khusus kolektor atau tidak ingin breeding tarantula, silahkan belilah tarantula yang betina agar umurnya lebih panjang. Untuk hamori sendiri, umur betinanya bisa sampai, menurut referensi yang saya baca, itu bisa sampai umur 20 tahunan. Nah, ini masih mel atau jantan dari jenis Brachypelma hamori. Sepertinya dia menolak untuk makan. Bisa jadi dia ingin molting atau playmold ya. Tapi abdomennya kita lihat masih kecil. Mungkin yaudah, kita skip aja. Nunggu depan saja kita tes lagi apakah dia masih mau makan. Ini dari jenis Brachypelma hamori. Ini sudah menuju ke ukuran dewasa ya. Ini female. Biasanya pemula sangat suka dengan tarantula jenis ini. Saya pun waktu pertama kali pelihara tarantula dari jenis Brachypelma hamori. Nah, ini kemudian ada tarantula dari jenis Laceodora parahibana atau Salmon Pink Bird Eater. Karena ukurannya itu besar. Jadi di alam sendiri dia bisa memakan burung. Mungkin bangkai burung atau apa gitu. Ini masih kecil ya. Kita belum tahu. Semoga saja bertina. Sexy. Oke, selanjutnya kita akan beri makan ini yang baru saja kita rehause. Ini adalah Nandu Chromatus. Ini tarantula nyewet tapi galak. Ini kita coba kasih jangkrik apakah dia mau. Ini baru saja Maltic. Dua minggu yang lalu. Oh, tuh. Lihat. Bahkan dia saja masih track post tuh. Kayak tarantula outwardnya. Makan saja dia. Oke. Kita tutup saja ya. Mungkin dia merasa terganggu ya. Nanti pasti dibakan gitu. Karena ini apa? Baru mounting ya. Tuh. Tuh. Pasti dimakannya tuh nanti. Oke, kita biarkan saja. Kita tunggu sampai dua jam. Oke, selanjutnya ini. Tarantula dari jenis Brachypelma klasi. Tarantula yang rare. Nih. Kita kasih makan satu ekor jangkrik. Berkuruan sedang ya. Ini kebetulan sexingnya female. Tarantula ini sangat malu ya. Dia mau sembunyi. Sangat sensitif terhadap cahaya. Selanjutnya, tarantula dari jenis Brachypelma klasi. Tuh. Tuh. Dia sembunyi di balik hiding cave-nya. Di balik akar kayu. Oke. Kita tes. Kita pancing dulu dia keluar. Dengan jangkri ya. Tuh. Oke. Disambar. Mantap. Ini nih. Yang saya suka dari Brachypelma amory. Selera makannya itu tinggi. Jadi kalau kita pelihara hewan itu paling seru ketika melihat dia makan. Tuh. Jika tarantula sudah. Mogok makan itu. Tanda dia mau malting. Ini masih. Kayaknya masih lama lagi malting. Tapi. Abdomennya itu sudah besar. Kita kasih air ya. Agar kelembapannya terjaga. Ini juga kadang-kadang. Oke. Next. Ini tarantula dari jenis Brachypelma emilia. Tarantula Brachypelma ini bagus-bagus ya. Warnanya itu. Apa. Orange. Hitam. Belang-belang. Warnanya itu unik. Mantap. Tarantula dari jenis Brachypelma ini jarang sekali menolak makanan. Kecuali ketika dia pada masa primor. Atau sedang ingin berganti kulit. Nah ini dia. Tarantula yang jarang sekali muncul ya. Tuh. Ini dia. Orange Baboon Tarantula. Atau OBT. Kita kasih dua ya. Tuh. Cantik. Ini dari jenis Old World. Asal Afrika. Ini kebetulan female-nya. Jenis kelaminnya female. Bagus ya. Ini tarantula. Apa. Heavyweber. Carinya itu banyak. Kita bisa setup dia. Arboreal maupun. Terestrial. Bisa buru juga. Dia sering menggali. Jika kita setting kokopitnya sedikit ya. Dia akan menjadi arboreal. Oke. Sekian dulu video kita kali ini. Sampai jumpa. Video-video selanjutnya. Sampai jumpa. Terima kasih.